Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau sengaja menyetel murotal Sembari bekerja Seperti memasak Atau juga menjelang tidur Bagaimana hukumnya Ustaz? Adapun memasak, Imam An-Nawai pernah membahas Bagaimana hukum membaca Al-Quran Sambil berjalan Sambil berjalan, itu kan sambil Melakukan sesuatu Maka itu dibawakan oleh Imam An-Nawai Ada dua pendapat, pendapat Imam Malik Yang beliau berpendapat Yang makruhnya hal tersebut Karena bisa melalaikan dari Al-Quran Ada pun pendapat Imam Syafi'i Membolehkan Membolehkan hal tersebut Iza lam yaltahi Jika dia tidak terlalaikan dari Al-Quran Wallahualam, pendapat Imam Syafi'i ini lebih tepat Jika dia tidak terlalaikan Dari memahami Al-Quran Mendengarkan Al-Quran Yang dia dengar Maka itu tidaklah mengapa Sambil memasak atau pekerjaan yang lainnya Alapun yang kedua Sembari tidur atau sebelum tidur Maka ini hendaknya tidak dilakukan Kenapa? Karena hakikatnya orang tersebut Dia akan tidur Sedangkan jika dia tertidur Nanti siapa yang mendengarkan Al-Quran Maka ini adalah adab yang tidak baik terhadap Al-Quran Yang Allah perintahkan ketika dibacakan Al-Quran Di akhir-akhir ayat Al-A'raf Apabila dibacakan Al-Quran Maka dengarkan baik-baik Agar kalian mendapatkan rahmat Bukan Al-Quran disetel Ditinggal tidur Maka ini tidak tepat Justru Al-Quran itu Disetel atau diputar Untuk didengarkan Dan dipahami Maknanya bukan untuk ditinggal tidur Atau kita melakukan hal Yang itu jadi wasilah untuk tidur Maka ketika mau hendak tidur Maka jangan dia sambil mendengarkan Al-Quran Dengarkan ketika dia waspada Pendengaran dan matanya Wallahualam